Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 10 halaman 169 dan halaman 173, aktivitas 7.5 dan Ayo berlatih kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya. Yang pertama, aktivitas 7.5 Ayo mengamati lingkungan. Siapkanlah alat dan bahan sebagai berikut. Satu, termometer. Dua, luxmeter. Langkah kerja. Satu, pergilah ke suatu ekosistem yang ada di sekitar rumahmu seperti sawah, kolam, atau kebun secara berkelompok. Dua, ukurlah suhu dan intensitas cahaya dengan alat termometer dan luxmeter. Tiga, catatlah benda tak hidup dan makhluk hidup yang ditemukan dalam bentuk tabel jika memungkinkan catat jumlahnya. Empat, amati interaksi yang terjadi antara makhluk hidup. Pertanyaan, Satu, buatlah rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Dua, bagaimanakah interaksi antar komponen biotik dan antara komponen biotik dengan abiotik dalam ekosistem tersebut. Langsung saja kita jawab. Berikut data pengamatan. Kalian bisa melihatnya pada gambar berikut ini. Tanyaan, Kesatu, rantai makanan, rumput, kepik, katak, ikan. Jaring-jaring makanan, rumput sebagai produsen menghasilkan makanan untuk kepik, katak, dan ikan. Kepik sebagai konsumen primer memakan rumput, katak sebagai konsumen sekunder memakan kepik, ikan sebagai konsumen tersier memakan katak. Dua, interaksi di ekosistem. Biotik-biotik, Kepik memakan rumput, katak memangsa kepik, ikan memangsa katak. Biotik-abiotik, Padi dan rumput, Biotik memerlukan tanah dan air, abiotik untuk tumbuh. Ikan, Biotik memerlukan air, abiotik sebagai habitat. Selanjutnya, Ayo berlatih halaman 173. Setelah kalian belajar tentang makhluk hidup dalam ekosistem, Ayo coba dijawab pertanyaan berikut. Seorang peneliti melakukan pengamatan pada suatu area di pinggir danau. Dia menemukan encing gondok, siput, ketam, ikan, dan berang-berang. Jika dia melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ketam terhadap populasi siput, dengan mencoba membandingkan jumlah populasi siput pada wilayah yang ada ketam dengan yang tidak ada ketam. Tentukanlah benar atau salah pernyataan tentang penelitian tersebut. Langsung saja kita jawab pernyataan. Peneliti bermaksud mengidentifikasi interaksi yang terjadi antara ketam dengan siput. Jawabannya Benar Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memprediksi populasi encing gondok. Jawabannya adalah benar Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!